Halo boys, apa kabar? Nah di video kali ini, gue bakalan nonton konten One Pass Man The Strongest dan tanggal 1 Desember nanti boys yang keluar itu karakter limited itu garu boys ini karakter salah satu dinantikan oleh banyak free player nih kalau gitu langsung aja kita liat teaser-nya boys let's go! One Pass Man udah season 2 aja nih boys yang di gamenya dan yang perlu kalian ketahui adalah Insignia si Garu ini karena berbeda dari gurunya nih mantan gurunya si Silver Fang kalau Silver Fang gak pake hero nah kalau Garu ini pake Martial Art Batch boys yang mana Martial Artist Batch ini bisa kalian dapetin waktu event kemarin nih yang event 1 bulan lalu yang nyusun puzzle-puzzle itu loh nah kalian bisa dapetin secara gratis nih dengan cara mengkomplitkan 15 puzzle kalau kalian punya Martial Artist Batch dan kalian gak punya Silver Fang sih itu sih pas banget boys untuk kalian upgrade Insignianya si Garu nih apalagi buat para free player free player tuh harus rajin login boys dan mengikuti semua event-event yang ada karena itu bakal berguna nanti untuk nge-build tim karakter kalian nih tadi kan di teasernya ada bilang kan si Garu ini penyerang tim yang kuat nih karena ultimate si Garu tuh dia menyerang ke 6 musuh boys semua musuh tuh dia serang dan mengakibatkan debuff yang internal injury nih sama seperti si Silver Fang wah berarti nambah 2 karakter ya bisa ngasih debuff internal injury Silver Fang sama si Garu nih yang pastinya debuff internal injury ini lebih sakit ya boys daripada debuff injury seperti yang dimiliki sama si Amai Mas nih dan yang bikin gak ada akhlaknya ini nih yang performa kuat dan serangan maksimal tuh karena dari pasifnya si Garu boys pasifnya itu bakal nge-follow up 40% nih chance-nya kalau si Garu ini terkena serangan maka dia bakal follow up siapa yang menyerang dia dan itu bisa di-follow up sampai 3 kali boys anggap aja yang turn 1, turn 2, turn 3 itu yang menyerang itu 3 monster nih misalnya si Boros, Goketsu, sama si Giro-Giro nah berarti ada chance 40% nih ketiga ini bakal kena follow up nih dan juga kalau 3 karakter yang di belakangnya ini nih yang urutan 4, 5, 6 itu hero maka kena follow up boys jadi menurut gue bisa sampai maksimal kali ya 6 kali follow up loh dan juga Garu ini kalau dia terkena fatal damage boys bisa unyielding 1 kali nih dan darahnya itu nambah sebesar 30% dan setiap dia follow up bakal nge-aktifin di buff di basic attack-nya boys di buff basic attack itu kan nge-aktifin internal injury lagi nih wah ini semua karakter bisa terkena internal injury semua nih gara-gara follow up sama Garu oh iya buat kalian yang ragu nih Garu ini termasuk bagian monster atau bagian hero jawabannya itu adalah bagian hero turnamen boys kalau gitu kita langsung aja liat nih gameplay dari Garu di turnamen line upnya itu ada silver fang terus Garu, zombie man, amai mas, metal bat dan juga super alay boys sedangkan musuhnya itu tank top master super alay, zombie man, atomic, metal knight dan juga Garu nih diawali dengan serangan si tank top master dong meluarkan ultra ultimate ini karena gurunya diserang nih mantan guru Garu langsung follow up boys ke tank top master dan internal injury ke tank top master tuh itu tuh follow up yang nge-aktifin basic attack di buff internal injury-nya gimana gak performanya maksimal terkena di buff internal injury-nya itu sakit loh metal knight-nya juga terkena follow up internal injury lagi dan atomic menyerang mengeluarkan atomic pecahan kacanya kaca-pecah dua-dua-dua-dua-dua dan juga di follow up lagi dong sama si Garu karena dia itu hero tank top master hero atomic hero metal knight hero di follow up lagi zombie man-nya gila 4 kali follow up loh ini kalau hero sih gak ada obeng sih dan inilah ultra ultimate Garu boys damage-nya itu 7 juta dong dan hampir semua terkena internal injury boys kecuali si atomic tadi ya dan sekarang tersisa 4 melawan 5 ya wah ini kayaknya Garu yang punya ultra ultimate bakal kalah kali ya boys zombie man masih mencoba untuk meng-heal timnya dan disini sih yang agak beda sama server global disini gak ada metal butt di server global boys sedangkan di turnamen ini ada metal butt kenapa disimpan-simpan mulu ya metal butt ini di server global padahal metal butt ini kan lumayan nih dan dianjirkan oleh basic attack dari si silver fang boys yang berada di rutan akhir dari line up tim biru ini sekarang masuk ke ronda kedua dan tank top master masih mengincar mengincar si silver fang nih tapi silver fangnya masih belum tewas karena ada tenacity tapi di follow up lagi dong sama si Garu karena itu hero jadi ini cocok banget boys buat kalian yang mau nih fokus di turnamen kan apalagi turnamen hero nah kalian bawa aja Garu itu bakal nge-follow up semua karakter kayaknya ya di follow up semua loh parah sih ini karena ketriggeran itu sama hero Garu itu gak senang karena itu dia kan masuknya itu kan pembela monster kan dia itu gak menyukai hero boys dan sekarang tersisa 3 melawan 4 nih zombie man ultra ultimate dari Garu dan sekarang damagenya 4,8 juta dan menewaskan yang tebal-tebal tewas boy tank top master super aloy zombie man terkapar tapi Garu udah tewas dong langsung karena Garu dari tim merah juga ketrigger follow up nih karena dia kena serang boys dan zombie man sekarang menyerang Garu dari tim merah dan udah deh masih hidup ya oh iya dia bisa unyielding tadi boys pasifnya itu loh 30% HP dia masih bisa kesempatan hidup 1 kali lagi nih kalau terkenal fatal damage tadi ini sih bakal menangan tim biru ya karena metal bat itu kan terkenal alert parah sih boys tapi ronde ketiga diawali dengan tim merah zombie mannya menyerang zombie man dan zombie man dari tim biru terkapar tersisa si Garu nih Garu berusaha untuk menyerang si metal bat ini sih parah sih boys metal bat dan Garu dan tewas deh Garunya boys tersisa si zombie man dikasih ultra ultimate eh dikasih ultimate juga udah tewas menang tim birunya wah ini sih pake cheat ya ibaratnya nih boys kalau kalian turnamen yang bagian hero wah ini sih pake cheat parah sih karena ya itu follow up mulu loh Garu kagak trigger sama hero nih enak banget boys dan kita akan lihat gameplay pvp yang selanjutnya boys disini bintang utamanya Garu, Silver Fang dan Deep Seek King sisanya itu karakter SR ya dari tim biru diawali dengan golden ball pake basic attack karena energi kekunci boys sama Deep Seek King yang udah core level 4 nih jadi dapetnya basic attack doang Atomic juga gak sempet meluarkan slash ultimate nya nih sedangkan Garu nge-follow up ke si golden ball dan child emperor barusan nih dan ini waktunya Garu beraksi meluarkan ultimate nya boys menyerang dari tim merah yang energi ke Segel tapi belum ada yang tewas nih yang terkena internal injury si Atomic Amai Mask dan juga golden ball boys selanjutnya serangan Amai Mask hanya bisa pake basic attack ke Silver Fang curang ini ya pake basic attack doang semua tim merahnya ini dan Deep Seek King meluarkan ultimate nya menyerang Deep Seek King gak pake ultra ultimate ya padahal di server global ya hari ini ada event cloud machine nih Deep Seek King untuk mendapatkan crown nya Deep Seek King buat kalian yang pecinta Deep Seek King wajib sih gacha itu dan sekarang child emperor nya bisa pake skill lah ya kali ini bisa lah ya tapi saling follow up nih Atomic di follow up Garu juga follow up kocak sih ini ini sih game server global bakal lebih keren parah dengan datangnya Garu karena yang follow up bisa tambah banyak keren parah ini kayaknya bakal kalah tim biru ya tersisa Deep Seek King dan juga Garu eh enggak deh karena tersisa itu Voxie Man Deep Seek King Deep Seek King dan juga Garu ini apakah yang akan jadi pertandingan yang berat sebelah gitu Garunya bakal tewas kayak ini wah tersisa sekarang Deep Seek King melawan Garu satu lawan satu nih tewas Garunya eh masih hidup deh Garunya karena pake unyielding tadi masih ada kesempatan hidup satu kali lagi nih dan Garunya langsung pake ultimate dan menewaskan di Deep Seek King dan penyerang utamanya itu ada si Garu dengan attack itu 76% oh iya kalau gue gak salah ingat si Pretty Boros juga perlu Garu nih untuk di Boros Club Challenge nih katanya kalau dia punya Garu nih akan lebih mudah wah seberapa gede ya damage si Pretty Boros nanti dengan Boros andalannya nih dan kalau kalian kekurangan Black Ticket nih di tanggal 1 nanti top up di Kodas Shop aja boys karena mudah murah dan cepat lagi serta kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan nyal loncengnya dan pilih yang all agar kalian hampat notifikasi setiap video game baru yang gak upload dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian di Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok semuanya jangan lupa selalu bersyukur terima kasih dan jodoh we just need one full star to carry on Terima kasih telah menonton